Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita akan lanjutin untuk RT RW net gsm part kedua kali ini di part kedua kita akan setting dulu untuk akses poinnya ZTE f609 ini yang versi 3 kita akan setting nanti sebagai akses poin jadi ini tadi baru datang teman-teman routernya jadi saya akan setting ZTE dulu Oh ya temen-temen jadi jika kalian baru datang routernya saya sarankan diri set terlebih dahulu nanti disini ada tombol resetnya itu jadi biasanya colokan bisa pakai jarum SIM ejector itu kira-kira 10 detik nanti ditekan Oke kita akan setting dulu untuk akses poin nah untuk pertama kali kita butuh nanti kabelan sama laptop buat setting nah ini adalah kabelan yang akan buat setting untuk pertama kali kalian colokan di ether3 ya temen-temen ya maaf bilang tiga saya kebiasaan nyebut ether karena sering di mikrotik teman-teman Oke terus ini yang ujungnya sini kita colokkan ke port lan yang ada di PC terus jangan lupa ini untuk perangkatnya sebentar nah untuk perangkatnya kita pasang adaptornya temen-temen seperti ini nah ini sampai nantinya kita menyala nanti kita tunggu ini masih proses booting untuk bootingnya biasanya agak lama temen-temen Hai nah ini untuk proses selanjutnya kita akan langsung saja ke laptop ya teman-teman di sini udah ada indikator lamp tiga nya juga sudah terdeteksi Oke teman-teman lanjut kita akan buka dulu untuk web UI nya temen-temen web UI nya itu 192.168.1.1 kita enter nah ini untuk username nya admin untuk passwordnya telekom dso123t nya besar ya temen-temen ya telekom dso123 oke nah disini nah ini ya seperti ini telekom dso123t nya saya perbesar dulu temen-temen untuk tampilannya biar kelihatan jelas temen-temen nah segini aja cukup nah settingannya seperti ini temen-temen untuk pertama kalian bisa setting ke network disini temen-temen nah disini kita akan buat untuk interface one baru ini great name one connection untuk koneksi tipennya Oh disini adanya root oke disini adanya root jadi tidak ada mode bridge service temen-temen tinggal apa-apa kita akan kasih nama misal disini saya kasih nama pejuang receh oke terus ini pilih saja root nah disini untuk service list nya kalian bisa pilih internet terus linknya kalian pilih IP saja temen-temen seperti ini ini IP tipennya kalian pilih IP versi 4 saja tipennya kalian pilih DHCP saja nggak apa-apa untuk nutnya dicentang nggak apa-apa untuk VLAN tidak usah dicentang lalu kita grid Oke ini sudah tersimpan temen-temen lalu kita ke port binding nah disini nanti kita centang saja seperti ini nah kurang lebih seperti ini ya temen-temen ini tolong satu lan dua nanti kelan 4 dan ssid 1 karena nanti saya hanya pakai SSID 1 ini kenapa dicentang semua jadi nanti selain sebagai berfungsi sebagai akses point dia juga bisa berfungsi sebagai sweet hub teman-teman oke jika sudah kalian klik submit oke disini sudah nah terus kita pergi ke WLAN teman-teman nah disini kalian bisa ganti untuk settingannya seperti ini ini sudah 20 MHz jadi saya nggak akan ubah disini kalau kalian mau ubah ke 40 juga bisa atau auto tapi saya pilih 20 aja lalu ke SSID setting nah disini temen-temen kita akan ubah untuk namanya temen-temen nah ini ya contoh disini akan saya kasih nama nama usb 4 gitu ya temen-temen ya untuk priority nya biarkan 0 ini dicentang ya enable SSID nya Terus kita kebawah kita submit Oke sudah kita cek untuk SSID 2 apakah ada Oh ini enggak ada Oke jadi ini settingannya cuma satu SSID saja ya teman-teman Oke lalu kita ke security teman-teman nah disini untuk autentikasi yang tipe kita akan open saja karena nanti untuk voucheran teman-teman lalu kita submit gitu aja lalu kita ke WPS teman-teman nah disini kalian bisa klik disable nah ini sudah sudah lalu kita ke ini routing IP versi 4 untuk one connection nya kalian pilih pejuang receh lalu klik submit seperti ini terus untuk langkah terakhir langkah selanjutnya kalian ke security dulu temen-temen untuk firewall levelnya kalian bisa pilih off nah kita kembali ke network ini langkah terakhir jadi untuk mengganti ini lannya ini kita apa namanya terakhir saja nanti biar tidak repot teman-teman nah disini kita ke LAN kita ke DHCP server nah disini teman-teman untuk LAN IP nya kita sesuaikan dengan apa namanya kita satukan dengan apa kita buat satu segmen dengan access point yang dengan mikrotik kita teman-teman nah ini sebagai contoh nanti untuk mikrotik saya ini menggunakan settingannya nanti menggunakan 4.1 nah disini jangan satu nanti bentrok temen-temen nah disini saya akan menggunakan 4.4 biar tidak bentrok teman-teman nah dibawah ini kalian rubah dulu ini ya dirubah 4.4 ini baru ini di hilangkan cendangnya nah untuk DNS nya kalian bisa isi bisa tidak untuk DNS nya disini saya isi apa IP default dari mikrotik atau nantikan juga ikut mikrotik nah untuk default gateway nya saya rubah 4.1 untuk list sistemnya biarkan seperti ini aja teman-teman selanjutnya kita tekan submit teman-teman Oke nah setelah ini kita tidak akan bisa membuka untuk web ini teman-teman nah untuk IP nya karena gini kita sudah disable maka kita tidak akan dapat IP nah caranya gimana kita set IP secara manual disini temen-temen nanti tiap Windows itu berbeda temen-temen maaf di ethernet kita akan jeng adaptor setting nah disini kita tekan dua kali nah nanti kalian sesuaikan dengan Windows yang kalian gunakan kalau Windows 10 itu caranya seperti ini kita pakai manual 192 168 4 misal buat 10 ini satu segmen lalu oke saja ini juga oke ini ditutup nah jika sudah set statik seperti ini maka kita bisa membuka untuk settingnya tadi tadi 4.4 ya temen-temen nah seperti ini temen-temen nah kita akan login lagi loginnya admin tadi lupa saya belum ganti untuk usernya temen-temen admin terus kalian pilih passwordnya masukkan telkomdso123 nah ini kalian pilih ini ini terus submit saja kalian bisa save Nah sekarang temen-temen kita ke administration ini yang terakhir ya temen-temen ini kita akan ganti untuk user manajemennya temen-temen untuk admin passwordnya bisa kalian ganti ya di sini saya akan kita akan ubah untuk urbah untuk old passwordnya kalian masukkan yang telkomdso123 lalu untuk password yang baru terserah kalian ya temen-temen oke jika sudah kalian bisa klik submit ini ada peringatan confirm saja oke ini sudah untuk usernya temen-temen nah ini ini biasanya kan user user nah kalian untuk user ini kalian ganti sekalian gak apa-apa ini saya masukkan password yang baru oke kalian bisa submit nah ini sudah selesai coba kita akan logout kita akan login dengan password yang baru ini kita klik aja ini admin untuk passwordnya masukkan yang baru nah ini ya sudah bisa temen-temen jadi untuk settingannya seperti ini temen-temen cara setting ZTE f609 itu sebagai akses point temen-temen jadi ini kan gak ada mode Bridge jadi settingannya tadi kurang lebih seperti ini temen-temen oke temen-temen mungkin sekian untuk video kali ini nanti untuk part selanjutnya kita akan ke pemasangannya temen-temen pemasangan dan untuk penyatingan dari mikrotiknya temen-temen jika ada yang ditanyakan nanti kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian mau belajar jaringan kalian bisa join grup ya ada di bawah itu ada grup telegram dan grup Facebook oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati